Terima kasih Jadi disini ada hubungan antara keraton istana kerajaan dengan keraton dari istana kabupaten Nah, masing-masing keraton mempunyai tradisi Keraton-keraton Jawa Yang misalnya berpusat pada Kasulanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Mereka mempunyai tradisi besar yang merupakan narasi besar Narasi yang berbicara mengenai eksistensi kerajaan, eksistensi penguasa, dan juga eksistensi keraton Nah, pada dasarnya keraton-keraton itu memang mempunyai tradisi besar Nah, pada zaman sebelumnya keraton Mataram misalnya Mereka mempunyai tradisi besar Misalnya Babat Tanah Jawi Nah, Babat Tanah Jawi dianggap sebagai karya yang paling benar Di antara karya-karya yang diciptakan di keraton Dan kemudian juga karya-karya para bujangga keraton Itu juga dianggap sebagai tradisi besar Artinya, di keraton bujangga-bujangga itu berkreasi Bujangga-bujangga itu menuliskan karyanya Bujangga-bujangga itu juga telah menyatakan bahwa Karya-karya yang diciptakan di keraton itu Merupakan karya-karya yang mempunyai nilai adiluhum Dalam narasi-narasi kesastraan dan juga narasi-narasi kesejarahan Nah, tradisi keraton adalah tradisi yang diakui secara umum Oleh masyarakat bahwa disanalah Karya-karya itu dituliskan Sehingga mereka dianggap mempunyai nilai yang lebih adiluhum Daripada karya-karya yang ditulis di keraton Yaitu keraton tingkat kabupaten Nah, kalau disandingkan dengan karya-karya keraton Dari istana atau kerajaan Maka hasil yang bisa diperolehnya Dari keraton tingkat kabupaten Itu pasti dianggap sebagai karya yang lebih rendah kualitasnya Karena memang pujangga kabupaten Dianggap bukan pujangga yang memiliki pengalaman yang tinggi Terutama di dalam dunia literasi Dan juga karya-karya yang mereka hasilkan Nah, tentu saja Bapak Banyumas ini merupakan Karya tradisi kecil Jika dipandang dari sudut keraton Karena dianggap sebagai narasi Yang bersifat desami Dan juga tidak menarasikan kehidupan keraton Tetapi menarasikan kehidupan keraton Di tingkat kabupaten Yang semuanya merupakan cerminan penguasa yang lebih kecil Yaitu seorang bupati Bukan seorang raja Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh